Intro Sama saja atau bagus tahun lalu? Kira-kira ngajinya baca Qur'annya lebih banyak mana tahun ini dibandingkan tahun lalu? Bagaimana kemudian sholatnya, tarawetnya? Ini menjadi perenungan kita bersama, adik-adik beruntung, jadi ada puasa, ada kondok pesan, ada yang mengingat, ada yang punya noprak, ada yang berbahiri yang kadang-kadang nyalur dua dasar. Demi untuk adik-adik bisa melewati puasa di belan Ramadan tahun ini dengan kualitas yang terbaik. Kira-kira kalau adik-adik semua tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 18 Ramadan kemarin, puasanya di rumah, gak dipondok pesan tren ini, sholatnya di masjid 5 waktu gak? Kalau kira-kira adik-adik menjalani puasa Ramadan, tanggal 1 sampai 18 Ramadan kemarin, tidak dipondok, di rumah, kira-kira sholatnya 5 waktu di masjid gak? Kenapa kira-kira? Ini perlu menjadi perenungan kita, jangan-jangan kita itu sholat di masjid, karena ada ustadz atau ustadzahnya, kalau tidak ada lantas kita mungkin sholatnya di rumah. Jangan-jangan kalau tidak dipondok, kita sholat duhurnya tidak tepat waktu. Jangan-jangan habis sahur, kalau di rumah, subuh langsung tidur lagi. Ini perlu menjadi perenungan. Akhirnya ini adik-adik masih berlatih. Pak dokter dulu juga pernah mendok sama, di mahalingin Jogja, sama berlatih. Karena banyak sekali, ada sekali kan, orang yang kemudian setelah atau setelah sekolah atau dalam kehidupan keseharian yang dia tidak mendok, dia mungkin sholat terawek. Tapi sholat teraweknya di masjid, tapi sholat duhurnya malah di rumah. Sholat subuhnya malah di rumah, mahrimnya di rumah. Padahal sholat subuh, duhur, asar, mahrim, isya itu sholat wajib. Terawek sholat yang sunah malah di masjid, yang wajib malah di rumah. Ini perlu menjadi perenungan untuk kita. Yang wajib malah di rumah, yang sunah malah di masjid. Ini menjadi perenungan kita bersama, adik-adik sekalian. Ya tentu saja, adik-adik sekalian semua tentu sudah hafal. Karena di pondo, adik-adik juga sudah banyak menghafalkan ayat. Tapi kita renungkan kembali adik-adik sekalian. Di awal bulan Ramadan, kita banyak membahas surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi kadang menjelang bulan Ramadan terakhir, Semangat ini sudah 30. Maat membawa atau menggaungkan surat Al-Baqarah ayat 183. Malah ada adik-adik sekalian, besok mulai libur tanggal berapa? Tanggal 16. Besok adik-adik renungkan bersama. Begitu satu syawal, sholat subuhnya masih di rumah apangkat. Ini masih di masjid apangkat. Tanggal satu syawal ya. Satu hari setelah Ramadan berakhir, adik-adik sholat subuh masih di masjid apangkat. Kira-kira nanti sholat subuhnya masih tepat waktu apa enggak. Sama seperti saat adik-adik dipondok. Kemudian nanti setelah sholat ikh, Kita akan silaturah. Kira-kira sholat urunya nanti akan waktu atau tidak. Atau jangan-jangan karena berkeliling sholat ibunya nanti jangan berubah. Sehingga jadi nanti penurunan bersama. Atau tanggal 18 nanti adik-adik ikut. Tanggal 19 besok di rumah. Sholatnya masih di masjid apangkat lima waktunya. Sholat rawihnya masih konsisten apangkat. Ini perlu kita renungkan. Sesungguhnya kita sholat itu. Lillahi ta'ala karena Allah atau karena Abahir. Atau karena ustad-ustadahnya yang kalau tidak di masjid dimarahi. Kita sholatnya itu karena siapa? Kita persembahkan untuk Allah atau persembahkan untuk siapa? Apakah kemudian kalau tidak ada yang obrak-obrak sholatnya masih di masjid atau tidak. Itu nanti akan menjadi salah satu penilaian dari Allah s.w.t. Ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusaha telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama sebagaimana kutiba ini menggunakan fiil madiyah. Kata kerja masa lampau atau pasten. Artinya sudah terjadi. Kama kutiba ala lalladzina min koplikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum. Artinya saat ayat ini turun. Sudah ada kewajiban berpuasa sebelumnya. Apakah sebelum ayat ini turun Nabi sudah berpuasa? Sudah. Apakah orang-orang sebelum Nabi sudah berpuasa? Sudah. Hanya disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Dengan segala syariat yang di dalamnya. Itu itu bentuknya adalah dengan bentuk ruryat. Ya ayuhalladzina amanu tiba ala lusiam. Kamaku tiba ala ladzina min koplikum. Diakhiri dengan la'allakum tatam. La'alla itu termasuk huruf ma'ani. Huruf yang dia tidak ada maknanya. Kalau tidak ada huruf-huruf yang disakitkan. Jadi, diajar. La'alla Ustadz Heri hadir. Maka maknanya adalah semoga Ustadz Heri hadir. Tapi begitu la'alla Ustadz Heri marir. Itu bukan semoga Ustadz Heri sakit. Tapi maknanya berubah menjadi jangan-jangan Ustadz Heri sakit. Jadi, makna la'alla itu tergantung dari huruf yang disambungnya. Nah, kalau dalam hal. Surat Al-Baqarah 183. Ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang krimat. Kutiba ala lusiam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama sebagaimana. Kutiba ala ladzina min koplikum. Telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tatamun. Ini memang harus manis juga. Tapi, la'allakum tatamun ini. Posisinya seperti tadi yang la'alla Ustadz Heri hadir. Bukan yang la'alla Ustadz Heri marir. Jangan-jangan Ustadz Heri sakit. Tapi, posisinya sama dengan la'alla Ustadz Heri hadir. Semoga Ustadz Heri hadir. Posisi seperti apa? Posisi bahwa la'alla ini menjadi huruf tarojik. Atau harfut tarojik. Apa itu harfut tarojik? Mahua harfut tarojik. Harfut tarojik. Dia mengharapkan sesuatu yang diingini. Yang mungkin terjadi. Kalau yang tadi la'alla Ustadz Heri marir. Itu dia isfak. Dia lebih ke arah karena cemas. Mengharapkan. Apa namanya? Takut akan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Tapi kalau harfut tarojik. Itu mengharapkan sesuatu yang diingini. Yang mungkin terjadi. Tolabul mufqin almarhu bifihi. Jadi, takwa itu adalah sesuatu yang diharapkan. Sesuatu yang diinginkan. Yang mungkin terjadi. Yang mungkin tercapai. Bagi orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Akan sangat kukin. Bisa berharap. Akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi kata Imam Asyuti. Beliau malah menyampaikan. Dengan adanya penyematan la'ala U. Atau la'ala. Di depan tatakun. Itu berarti bermakna bahwa. Tidak semua orang berpuasa. Akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau puasanya tidak sungguh-sungguh. Puasanya tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Dan tidak lila-lila. Apakah semua orang berpuasa pasti bertakwa. Menurut adik-adik. Adik-adik sudah puasa berapa kali. Ramadun berapa kali. Sepuluh kali. Misalkan usia tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sekarang usia-sia berapa. Tiga belas. Dua belas. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Artinya adik-adik sudah puasa enam tahun. Apakah dengan enam kali berpuasa selama Tauromadun. Dari tahun ke tahun itu. Kemudian lantas adik jadi. Sekarang sudah jadi orang bertakwa. Kalau menurut ayat tadi. Lala kita tabut. Sebagai harfut taroji. Maka posisi takwa ini adalah posisi. Yang diharapkan bisa dicapai. Yang mungkin bisa tercapai. Karena kita berpuasa. Tapi kalau pakai kata mungkin. Mungkin terjadi. Berarti kan mungkin tidak terjadi. Diwajibkan atas santriwad dan santriwati. Menghafal Al-Quran. Agar kalian semua hafal Al-Quran. Apakah semua adik-adik yang latihan menghafal Al-Quran. Akan hafal Al-Quran. Tidak. Tergantung seberapa ketekun. Dia belajar menghafal Al-Quran. Yang tidak tekun. Yang tidak hafal. Yang tidak serius. Yang tidak hafal. Sehingga. Tidak semua orang berpuasa. Akan menjadi orang yang bertakwa. Selama puasanya tidak benar. Benar Allah Ta'ala. Tidak benar. Benar sungguh-sungguh. Dan tidak benar-benar. Sesuai dengan apa yang. Contohkan Abu Muhammad. Salam. Diwajibkan atas adik-adik belajar. Agar menjadi orang. Agar menjadi orang yang berprestasi. Apakah semua orang yang belajar pasti berprestasi? Tidak benar. Ada yang belajarnya malas. Belajar tapi malas. Ada yang belajar tapi rajin. Ada yang belajar tapi tekun. Hasilnya pun akan berpunyai. Kalau taqwa menjadi sesuatu yang diinginkan dan diharapkan oleh manusia. Terutama oleh manusia yang beriman dan dia berpuasa. Taqwa itu apa saat adik-adik? Saat Nabi bertanya. Mungkin adik-adik pernah mendengar ini. Saat ada sahabat bertanya kepada Nabi. Mahuwa taqwa. Nabi menjawabnya dengan sangat sederhana. At-taqwa ha'una. At-taqwa ha'una. At-taqwa ha'una. Tiga kali dia menyampaikan. At-taqwa itu ada di sini. Bukan di pecinya. Bukan di jasnya. Bukan di loku Muhammadiyahnya. Bukan di sarungnya. At-taqwa ha'una. Tah-taqwa ha'una. Tah-taqwa itu ada di sini. Sambil menunjuk dadanya. Kalau dari akar kata dadah sekalian. Tah-taqwa berasal dari kata wa'ho ya'i'ko ya. Artinya bisa menjaga. Bisa memelihara. Ataupun bisa menghindari. Orang yang bertakwa itu siapa? Kalau dari akar katanya Orang yang mampu menjaga dan memelihara hubungannya dengan Allah Orang yang mampu menjaga dan memelihara hubungannya dengan sesama manusia Dan orang yang juga mampu menjaga dan memelihara hubungannya dengan alam Habluminah Allahnya baik Habluminah Asnya baik Dan Habluminah Alamnya juga istiqamah Sholatnya bertakwa ilah Allahnya dengan sholatnya itu luar biasa Kemudian hubungannya dengan sesama manusia Keputulianya juga istimewa Dengan alam juga dia tidak melakukan kerusakan Itu orang yang bertakwa Bukan orang yang bertakwa Kalau sholatnya rajinnya luar biasa Selalu tepat waktu Lima waktu di masjid Tapi dengan tetangganya tidak kenal Ada orang miskin di sekitarnya dia tidak peduli Ada anak yatim di desanya di sekitarnya dia acuh tak acuh Ada orang membutuhkan bantuan dia cuek-cuek saja Bukan orang yang bertakwa Kalau sholatnya rajin Lima waktu ke masjid Tapi dia berbuat kerusakan hubungan Menambang dengan seenaknya Menambang pasir Menambang kemas Merusak alam Itu bukan orang yang beruntak Orang yang bertakwa adalah Orang yang hubungannya dengan Allah istimewa Hubungannya dengan mu'amalah Dengan sesama manusia juga luar biasa Dan terhadap alam juga dia selalu merawat Orang yang bertakwa Orang yang bertakwa adalah Orang yang dia bisa menghindari Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Segala sesuatu yang diharapkan dia jaga betul untuk tidak dia dekat Itu orang yang bertakwa Orang-orang yang bisa menjaga Orang-orang yang bisa memelihara Bisa menghindari Segala hal Yang bisa merusak dirinya Sehingga dia bisa terjadi Ini penuh menjadi perenungan kita Orang tidak mungkin salah Mustahil keliru dan pasti benar Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Al-Quran adalah petunjuk yang sangat baik Bagi orang-orang yang dia mau menjaga Dan memelihara prestasinya Menjaga dan memelihara Masa depannya Menjaga dan memelihara Upaya-upayanya Untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik Orang-orang yang mau menjaga hubungannya dengan Allah Sesama manusia dan alam Al-Quran akan menjadi petunjuk yang paling baik Adik-adik sekalian sangat beruntung Karena berada di kondok pesantren Artinya punya bekal bahasa Arab yang sangat baik Punya bekal membaca Al-Quran yang sangat baik Dalam waktu 6 tahun Insya Allah bahasa Arabnya akan sangat baik Sehingga adik-adik punya peluang Untuk bisa memahami Setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Kalau bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab Baca Al-Quran berkali-kali hata Begitu ditanya isinya apa? Tidak mengerti Ada di kampung-kampung Orang itu setiap malam jumat baca yasin Bahkan surat yasin apal Tapi begitu ditanya surat yasin isinya apa? Tidak mengerti Padahal Al-Quran kan hudan, petunjuk Kalau ada orang WA adik-adik Pakai bahasa Jepang Adik-adik tidak bisa bahasa Jepang Padahal WA itu isinya adalah Pemberitahuan kepada adik-adik Bahwa adik-adik baru dikirim di uang Sebanyak 100 juta Tapi dalam bahasa Jepang Uangnya ditaruh di tas Silahkan diambil Tapi dalam bahasa Jepang Yang adik-adik tidak mengerti Kira-kira adik-adik bisa dapat uang itu tidak? Tidak bisa Karena adik-adik tidak mengerti tulisannya ini apa Itu sama dengan Allah Menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab Kita tidak pernah berusaha mencari apa Maksud Allah Menurunkan setiap ayat yang ada Dalam Al-Quran Karena kita tidak pernah tahu cari Tidak pernah cari tahu maksudnya Hanya sebatas baca saja Dapat pahala tidak membaca Al-Quran Dapat Tapi pesannya tidak sampai Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab Pesannya tidak sampai Kalau kita tidak pernah membaca terjemahan Makanya Pak Dokter pun sama Sejak 10 tahun yang lalu Tidak pernah lagi membaca Al-Quran Hanya bahasa Arabnya saja Walaupun pernah belajar bahasa Arab Pak Dokter sejak 10 tahun Berubah cara membaca Al-Quran Baca Arabnya Baca terjemahannya Baca tafsirnya Baca asbapun usul Selesai Baru pindah halaman ke-2 Baca Arabnya Baca terjemahannya Taksirnya Asbapun usul Baru pindah ke halaman ke-3 Sampai hatap Memang lebih lama selesainya Tapi Bukit surat anak selesai Kita jadi Sangat paham Apa institusi yang ada di dalam Al-Quran Apa pesan Allah Yang ada di dalam Al-Quran Waktu pertama kali Nyoba 10 tahun yang lalu Pak Dokter Kemudian Selesai Atang membaca Al-Quran Dengan cara seperti itu Pak Dokter hanya punya Kesimpulan Bahwa Al-Quran adalah Buku ilmu kedokteran terbaik Yang pernah Pak Dokter baca Pak Dokter sudah baca Puluhan buku ilmu kedokteran Tapi Bagi dibaca Al-Quran Luar biasa ilmu kedokteran Yang ada di dalam Al-Quran Sekitar 8 tahun yang lalu Kemudian Pak Dokter Dapat amanah Untuk menjadi Direktur Rumah Sakit Sekarang Pak Dokter Direktur Utama Rumah Sakit BKU Muhammad Dias Dapat amanah Sebagai Direktur Utama Pak Dokter Seorang dokter Gak pernah belajar ekonomi Gak pernah belajar Manajemen usaha Sehingga yang Pak Dokter Lakukan adalah Gitu diangka jadi Direktur Pak Dokter Beli buku Manajemen Dan tentang buku ekonomi Sebanyak-banyak Karena apa Yang Pak Dokter Kenapa Pak Dokter melakukan itu Karena ingat Ayat yang pertama turun kan Ia krok Bahkan saat ayat itu turun Luar biasa Disampaikan kepada Nabi Malaikat menyampaikan apa ke Nabi Ia krok Bacalah Apa jawaban Nabi Nabi tidak menjawabnya Dengan Makoroktu Saya tidak bisa membaca Nabi menggunakan Nomenklatur Ma'ana Biakori Menggunakan Baki Taukit Aku sungguh-sungguh Benar-benar Tidak bisa membaca Bukan dengan Makoroktu Kalau Makoroktu kan sebatas Saya tidak bisa membaca Tapi Nabi menggunakan Ma'ana Biakori Aku sungguh-sungguh Benar-benar Tidak bisa membaca Malaikat mengucapkan Dua kali Nabi perlu Beringat Diucapan dua kali Ia krok Nabi menjawabnya lagi Ma'ana Biakori Ia krok Ma'ana Biakori Baru yang keempatnya Ia krok Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Boknya pendek Kalau di Bismillahirrahmanirrahim Biskirov Bikarladi Holam Boknya panjang Anda Itu pelajari Kenapa itu bisa berbeda Padahal sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Biskirov Bikarladi kolam bacalah sungguh-sungguh baca lah atas nama Tuhan tidak ada alasan kamu tidak punya guru tidak ada alasan kamu tidak punya waktu tidak ada alasan kamu tidak punya waktu ya ya bacalah tentu kita perlu mempelajari kenapa ayat yang pertama turun bukan alfateha bukan yang lain pasti ada sesuatu yang sangat yang sangat fundamental sehingga ini turunkan harta makanan pesan pertama Allah kepada umat manusia di era kenabian Nabi Muhammad s.a.w adalah etro walaupun etro ini lebih membaca secara umum tidak hanya sebatas membaca Al-Quran itulah kenapa kemudian Pak Dokter begitu jadi direktur utama langsung fokus membaca buku-buku yang sesuai dengan aman tapi kemudian begitu Pak Dokter selesai anas pulangi lagi dari Al-Fatihah Al-Fatihah dan seterusnya dengan metode yang sama kemudian Pak Dokter punya kesimpulan yang berbeda dengan yang pertama kesimpulan pertama begitu membaca Al-Quran dengan terjemahan tafsir dan hasbah penujul sampai hatam Pak Dokter punya kesimpulan Al-Quran adalah buku ilmu kedokteran terbaik tapi begitu Pak Dokter menjadi direktur dan membaca banyak buku ekonomi buku perusahaan dan kemudian kembali membaca Al-Quran dengan metode yang sama Pak Dokter punya kesimpulan yang terjemahan ternyata Al-Quran adalah buku ilmu manajemen perusahaan terbaik yang pertama di Al-Quran itu sejarah Nabi untuk menjadi pembelajaran dan hikmah buah kita ada misteri masa lalu ada rahasia masa depan ada motivasi-motivasi ada ilmu matematika ada ilmu astronomi ada kita bisa sholat dirhana bisa menentukan kapan waktu sholat itu kan dari Al-Quran ada semua disana ilmu matematika fisika astronomi ilmu kedokteran ada semua tapi masalahnya tidak banyak orang punya semangat untuk mencoba mencari tahu apa saja yang ada pelajaran apa saja yang ada di dalam Al-Quran karena banyak diantara manusia targetnya pahala yang petik baca dapat pahala tidak salah tapi rugi kalau hanya sebatas ini karena Al-Quran adalah petunjuk yang kalau kita bisa paham betul petunjuknya seperti kita tadi dapat BA bahasa Jepang karena kita tidak mengerti kita tidak bisa dapat uangnya padahal itu adalah adik kamu saya kirim uang 100 juta uangnya itu saya tempatkan di perkempatan itu di ada tong sampah taruh sebelahnya tidak ada orang yang tahu tolong ambil kalau sampai 15 menit tidak kamu ambil mungkin akan kami ambil lagi daripada di atur orang tapi ngomongnya pakai bahasa Jawa pakai bahasa Jepang kita tidak akan pernah bisa mengambil itu karena kita tidak mengerti isinya sama saja dengan kita membaca Tuhan tidak mengerti makanya makanya adik-adik beruntung adik-adik mondok ada bahasa Arab ada ilmu hadis ada ilmu ilmu sorof yang dengan seperti itu memberikan kita bekal untuk bagaimana bisa memahami Al-Quran secara lebih baik karena itu penting sekalian jadi sekalian baca Al-Fahra 1.5 tentang orang petakwa baca Al-Imbron 1.3.3 1.3.4 tentang orang petakwa insya Allah pernah dibahas kalau dubius termasuk yang cukup menarik nah ini tadi yang cukup menarik adalah salah satunya makna apa di dalam surah adari 15-19 sesungguhnya orang-orang yang bertakwa sesungguhnya orang-orang yang dia mampu menjaga dan memelihara dengan Allah dengan manusia dan dengan alam yang sangat baiknya sesungguhnya orang-orang yang dia benar-benar bisa menjaga apa-apa yang diharamkan oleh Allah dia nanti akan berada di taman-taman juga yang disana ada mata air tapi adik-adik kira-kira kalau diberikan tawaran disini orang-orang yang bertambah nanti akan ditempatkan di taman-taman yang begitu indah dengan pohon-pohon yang ribut yang di bawahnya yang disana juga ada mata air tertarik apa enggak ada yang tertarik ada yang tidak terlalu tertarik kenapa di rumah saya di kampung banyak tanaman banyak pohon yang rindang hijau dan sampai rumah saya kali karena di al-Quran surga digambarkan janatintajrimi tahtihal apa taman yang begitu indah ribut pohonnya yang dia di bawahnya mengalir sungai aduh rumah saya banyak sungai enggak menarik surga kalau kayak gitu yang tidak boleh kita lupa ayat ini turun itu bisa untuk Arab bias 400 tahun yang lain di padang yang sangat besar jarang sekali pohon-pohon hijau dan jarang kita bukan sungai sehingga begitu orang Arab diberikan gambaran nanti kalau kamu jadi orang yang bertakwa kamu akan hidup di taman-taman yang begitu ribut yang sangat hijau yang banyak pohon-pohon dan banyak sungai pengalir kamu tinggal ngambil air bisa langsung kamu minum bahkan disana bisa mendapatkan minuman yang sangat segar orang Arab membayangkan itu bayar temen ya kene nang ditip pasir talib yora lemuh Arab ajus beangel sehingga kita jangan komparasikan baca ayat kita kemudian disamakan dengan asal oh surga cuma taman yang ada surganya disini banyak kalau begitu makanya orang Arab kalau datang ke tasik masya Allah hanya jantan karena disana gak ada pohon-pohon ribun yang luar biasa zaman dulu gak ada sehingga surga itu sesungguhnya nanti kalau sudah masuk janak itu sudah digambarkan seperti itu karena gaya tangkap orang Arab saat itu gak nyampe kalau digambarkan juga itu seperti tempat yang sangat indah jadi supaya mereka tertarik digambarkan sesuai dengan gambaran yang bisa ditangkap oleh daya nalar mereka janah berasal dari kata janah jim dan nun janah artinya tertutup akar kata yang sama dengan jim makhluk yang tertutup dari pandangan manusia kita gak bisa lihat jim akar kata yang sama dengan majnun orang gila orang yang pikirannya tertutup orang gila itu gak bisa menikmati secara logis karena pikirannya tertutup diajak ngobrol gak nyampe sama dengan akar kata janin makhluk hidup yang tertutup oleh rahim hidupnya orang Arab saat itu gak bisa lihat jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan janah itu taman yang begitu indah yang tertutup dari pandangan manusia karena kita gak bisa lihat janah itu seperti apa sesungguhnya kalau dalam kata bahasa Arab ya taman yang begitu indah yang dia tertutup oleh pohon sekitanya yang ribut sehingga orang-orang gak tahu kalau disana ada taman yang indah orang bertambah itu nanti akan ada disuga yang disana banyak orang bertakwa itu selalu sehat dengan peguiatan apapun kondisi yang menikmati dia akan selalu sehat tidak mudah kecewa dan dia orang yang muhsin siapa itu orang yang muhsin orang yang dia kalau beribadah itu saking seriusnya sampai seolah-olah dia bisa melihat Allah tapi kalau dia gak bisa melihat Allah tidak seolah-olah bisa melihat Allah dia yakin saat beribadah Allah itu melihatnya jadi orang yang bertakwa itu dia beribadah itu memang untuk mendapatkan penilaian dari Allah manusia sehingga adik-adik saat ada di pondok atau tidak kalau di pondok di masjid di rumah ya kan kalau di solat saat di saat solat di masjid itu solatnya itu baik maka saat solatnya di kamar gak ada orang yang melihat kualitas lafal bacaan dan kirakannya juga sama baik tapi kalau solat di pondok itu khusyuk begitu pulang ke rumah gak ada beheri gak ada ustad-ustad gak ada teman-teman pondok solat di dalam kamar sendiri tiba-tiba solatnya jadi banternya orang patut jadi solatnya belum bisa kanu olilah binalai limayah jauh orang yang bertakwa itu lebih banyak terbangun malam hari sedikit tidurnya nabi itu setelah solat isya itu kalau tidak ada sesuatu yang penting segera tidur agar bisa bangun sepertiga malam percaya gak kalau nabi gak pernah main youtube setelah solat isya percaya gak kalau nabi gak pernah weanan setelah solat isya karena memang beliau tapi nabi memang dalam riwayat setelah solat isya langsung gak selang lama beliau istirahat agar bisa mendapatkan kualitas seperti selanjutnya orang yang bertakwa orang yang bertakwa tarak tanya dan pada waktu ashar itu jamah berasal dari kata saharun waktu singkat menjelang subuh sebagian bulamah menyampaikan waktu sahar itu sekitar 50 ayat Al-Quran dibaca secara tartil sekitar 30-50 menit itu waktu saharun aktivitas yang dilakukan di waktu saharun disebut dengan sahur sehingga sahur itu bukan cuma makan semua aktivitas yang dilakukan selama 30-50 menit sebelum subuh itu disebut sahur makannya makan sahur nah jadi kalau subuhnya setengah 5 makannya makan untuk kuasa jam 3 jadi subuhnya bukan makan sahur tapi makan hari disebut makan sahur kalau sekitar 30-50 menit itu berasal dari kata saharun namanya ashar aktivitas di waktu itu disebut sahur jadi sekitar jam 4 sampai jam 4 kurang 20 itu disebut waktu saharun nah orang bertak pacirinya wabil asharihum yastaf birun dan pada waktu sahur saharun dia banyak beristihbar adik-adik kalau makan sahur berapa menit 10 menit paling ya makan 10 menit selesai jadi kalau adik-adik ingin menjadi kriteria orang bertakwa melurut surat azariat ayat 18 manfaatkan manfaatkan saharun setelah selesai makan banyak beristihbar karena itu adalah ciri-ciri orang bertakwa pak dokter tutup dengan ayat terakhirnya ayat 19 dan setiap hartanya dia selalu mengalokasikan selalu kemudian menyisihkan untuk orang-orang miskin baik dia yang bagi orang-orang miskin yang dia karena sakit tidak punya makanan jadi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dasarnya dia sampai memintang tapi juga orang-orang yang senantiasa memisihkan hartanya untuk orang miskin yang dia karena dia kemuliahannya dia tidak pernah minta-minta sampai tidak berbagian sehingga orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa sensitif dan peka terhadap hikuman sekitarnya adakah orang miskin di sekitar saya harus saya berhati-hati baik dia minta-minta atau mungkin itu yang bisa pak dokter bagikan pada mungkin menjelang histori ini semoga bisa bermanfaat bisa menjadi motivasi dan penyerahan bagi adik-adik semua dan pesan terakhirnya adik-adik manfaat yang panggung di video saudara sehingga ke depan adik-adik menjadi pribadi yang menguasai betul al-turan sehingga adik-adik bisa memperolehkan al-turan sebagai penduduk terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh